Komunikasi kira-kira begitu, mencari jalan keluar, dan kira-kira itu punya dampak yang cukup signifikan mengembalikan trust publik kepada ganjar peran Allah. Aduh, ganjar bantai Anis sampai keok di survei SMRT. Elektabilitas Anis Ancelo, bandar oligarki auto mewek, ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Ada satu capes yang tidak diperhatikan, bahkan sudah tidak lagi diomongkan, yaitu Anis Baswedan. Saya sudah memprediksi dulu, kalau elektabilitas dan popularitas Anis Baswedan akan menurun pasca dia sudah tidak lagi menjabat sebagai gubernur DKI. Anis tidak punya lagi panggung gemerlap yang membesarkan nama dia. Dan di setiap survei dari lembaga survei yang kompeten, nama Anis terus turun prosentase pemilihnya, meski dia tetap berada di nomor 3. Ya, catat ya. Tari kan tadi saya sebut Nasdem dengan Anis ini perjudiannya sangat tinggi. Iya. Itu gimana Bang? Analisanya? Karena Nasdem belum tentu mendapatkan popularitas. Dia selama ini kampanye untuk melawan oposisi. Tiba-tiba sekarang bersama oposisi. Itu perjudian. Bagaimana kalau efeknya, ya kan, semua masa dia yang tadi menganggap bahwa sudah benar mereka bersama pemerintah, begitu melihat Nasdem bersama oposisi, tiba-tiba kabur. Bagaimana kalau itu terjadi? Sama Anis Baswedan juga demikian. Dia akan mengumpulkan masa yang jenisnya berbeda dengan masa yang dikumpulkan oleh Prakti Nasdem. Apakah dua jenis masa ini, masa Anis itu adalah masa yang marah kepada Pak Jokowi dan pemerintahan ini? Masanya Nasdem adalah masa yang senang kepada Pak Jokowi. Apa bisa disatukan? Itu perjudian. Belum tentu bisa nyatu. Kasian sekali Anis Baswedan ini. Padahal dia ini sudah dideklarasikan lebih dulu oleh Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden di 2024. Tapi elektabilitasnya ini bukannya naik. Eh, malah semakin terjun bebas coba. Hasil survei Seiful Mujani Research and Consulting atau SMRCI, mengatakan tren elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Kenjerbanovo naik dalam sebulan terakhir. Sementara elektabilitas Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto meningkat tipis, sedangkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan cenderung menurun. Survei ini dilakukan pada periode 30 April sampai 7 Mei 2023. Hal itu pun disampaikan langsung oleh Direktur Riset SMRC, Denny Irvani dalam siaran di kanal YouTube SMRC TV pada Jumat 12 Mei 2023. Menurutnya dukungan kepada Kenjerbanovo menguat setelah ia dideklarasikan. Jadi kemungkinan bagi Kenjerbanovo ini terlihat menarik suara Adis dan belum memutuskan dalam sebulan terakhir. Denny menyebut pada awal April 2023, Kenjerbanovo memperoleh suara sebesar 33,2%, Prabowo 31,5%, dan Anis berada di angka 24,2%. Kenaikan suara Kenjerbanovo terlihat dalam sebulan terakhir bersama dengan popularitasnya yang juga meningkat. Pada survei 3 sampai 11 April 2023 misalnya, Kenjer baru dikenal 78%, meningkat menjadi 84% pada Mei 2023. Sementara tingkat popularitas Anis dan Prabowo tidak mengalami perubahan signifikan. Anis dikenal 86%, menjadi 87%, sedangkan Prabowo tetap di angka 96% pada periode tersebut. Dalam survei lembaga lain sebelumnya, seperti Lembaga Survei Indonesia atau LSI, mencatat elektabilitas Prabowo selalu unggul dalam perusahaan Capres potensial dibanding nama-nama lain seperti Ganjar dan Adis. Nama Prabowo unggul dalam 4 simulasi survei Capres yang dirilis oleh LSI, sementara Ganjar dan Adis konsisten menyusul di peringkat kedua dan ketiga. Kemudian survei indikator publik Indonesia mencatat, elektabilitas Ganjar masih berada di urutan teratas, kendati sempat menurun pasca huru harapial dunia U-20. Prabowo pun mengalami kenaikan dan Adis malah menurun. Terlebih Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, kendati Prabowo meningkat namun masih belum bisa menyaingi elektabilitas Ganjar. Yang menilai yang mempengaruhi survei periode 11-17 April ini adalah approval rating dari Presiden Joko Widodo. Dalam simulasi tiga nama Capres 2024, survei Ganjar masih tertinggi dengan angka 34 persen, disusul Prabowo yakni 31,7 persen, dan Adis berada di angka 25,2 persen, dan terakhir 9,1 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab. Lantas jika melihat hasil survei di atas, dapat kita simpulkan bahwa Adis tidak memiliki daya jual sama sekali. Dan tentunya Surya Palau sebagai orang yang mengusung Adis akan merasakan efeknya. Sudah dapat dipastikan, ia akan pusing dan menyesal, karena mengusung Adis Baswedan Sang Bapak Politik Identitas memang langkah yang bludar. Adis ini mulai kelihatan tanda-tanda sebagai kartu mati, jadi siapapun yang berani mengusungnya akan kena efeknya. Nasdem pun sudah merasakan itu saat ini. Bukan semakin bagus, tapi performa Nasdem kian hari kian parah. Nasdem ibarat berpikir sudah mendapatkan emas berkilau yang ternyata besi biasa yang dilapisi oleh emas. Tidak laku dan tidak ada yang mau menyimpan. Lalu apakah Nasdem sudah kapol? Tampaknya belum dan mungkin tidak akan peduli. Tapi setidaknya Nasdem pasti kemetar dan sedikit risau. Adis yang dianggap sebagai faktor utama penyelamat partai malah semakin menyungsepkan partainya. Keep up the good work, pertahan gantus prestasi ini. Bila perlu teruslah turun ke bawah, sampai tiba saatnya menyesal pun sudah terlambat. Pada akhirnya suara yang dulu mendukung Jokowi akan kembali ke partai nasionalis lainnya, sebagian besar pasti akan ke PDIP. Sedangkan suara pemilih Anis tentunya akan kabur ke PKS. Bukan hanya itu saja, para bandar oligarki juga sudah mulai was-was dengan Anis. Mereka sepertinya sudah mulai menjaga jarak dan mungkin sudah jarang ngasih ongkos ke Anis. Karena Anis mau dijual seperti apapun, memang tidak ada efeknya. Jadi, bagaimana menurut Anda? Yang berujung menjadi piagam paling cepat cuma ini, Bang. Betul nggak, Bang Kerny? Yang lain, sudah menyebut koalisi, tapi juga belum berujung kepada kesepakatan. Koalisi perubahan yang usung Adis klaim persiapan lebih matang dibanding koalisi besar, walo, dan koalisi perubahan aja masih pusing dan jakar-jakarang soal cawapres? Gini, kok bilangnya matang? Nyimpi! Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Sampai kan berkali-kali lebih baik membuat kesepakatan yang matang walaupun perlu waktu yang lebih panjang daripada disegerah-segerakan tapi belum tuntas pembahasannya. Atau rapuh. Rapuh. Anies Baswedan masih juga belum mendapatkan pasangan. Bahkan kemarin, Anies Baswedan ini baru saja menghadap Surya Paloh untuk melaporkan hasil dari safari politik ke berbagai daerah. Nah, kalau sudah begini, maka akan semakin kelihatan mana yang bohir dan mana yang jongo Spartai. Saya tidak menyebut loh ya siapa. Ya, jujur saja, saya jadi semakin yakin jangan-jangan istilah bohir belum sepakat itu memang benar adanya. Kedua tawaran inilah yang sekarang membuat gamang Partai Nasdem yang sudah memegang Anies Baswedan sebagai orangnya. Mau terima Demokrat atau PKS sebagai calon waktu presidennya. Kalau terima AHY, PKS itu bisa lepas. Kalau terima Aher, Demokrat yang bisa lepas. Itulah kenapa disebut koalisi ketiga partai ini adalah koalisi rapuh karena nggak ada yang dominan di antara mereka bertiga. Dan kalau satu saja partai tidak jadi berkoalisi, maka mereka dianggap tidak layak mencalonkan seorang presiden. selain itu Nasdem juga kabarnya nggak serik sama calon dari Demokrat dan PKS. Saya tak yakin Surya Palu memberi kewenangan penuh Anies Baswedan menentukan pilihan. Justru saat inilah, Surya Palu yang galau dan pusing tujuh keliling. Tak mungkin Surya Palu yang memiliki latar belakang politisi dan pebisnis senior akan melepas posisi strategis calon wakil presiden tanpa adanya benefit apapun. Tetapi Surya Palu sangat biawai memainkan drama turki politik, jadi memang tidak mungkin melepasnya ke Anies begitu saja. Apalagi, koalisi perubahan juga masih cakar-cakaran dalam menentukan jawab presnya. Meskipun biagam kerjasama sudah mereka tanda tangani, tetapi karena sosok jawab pres belum jelas, masih buram, dan belum ada kesepakatan, itulah yang nampaknya menunda deklarasi bersama kelompok ini. Namun yang jelas, nggak salah jika lantas komitmen kesepakatan dari koalisi perubahan kini mulai dirakukan dengan beberapa catatan yang tidak bisa diabaikan. Antara lain, pertama, keluarnya ilet partai sejana sudah mengusung Adis karena dianggap langkah mudur. Yang kedua, bebasnya Anas Urbaningrum yang diprediksi akan bikin perhitungan. Ketiga, banding kubu Muldoko terkait keabsahan partai demokrat yang bisa bikin SBY makin gak tenang. Kemudian logistik sudah terpakai banyak, tapi elektabilitas Adis masih saja mentok. Yang kelima, potensi melawan koalisi lima partai plus PDIP yang memperberatkan Adis buat menang kalau Neka diajukan. Selanjutnya, peluang bersatunya PDIP dan Gerindra mengusung Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar yang bisa bikin peluang Adis tamat. Dan terakhir, potensi dibukanya kembali Formula E yang bisa menyibukkan Adis dan membuat citranya tercorek. Mungkin satu-satunya harapan bagi Adis adalah adanya kelompok massa yang loyal dan fanatik mendukung Adis. Percaya pada politisi atau alit partai, mungkin malah bisa jadi bumerang buat kans Adis. Karena kita tahu, orang ini diusung agaknya buat dimanfaatkan saja, bukan karena punya kemampuan dan kans buat menang Pilpres 2024. Jadi kita tunggu saja, kapan bubannya koalisi ini? Atau kalau mau Neka jalan terus, ya kita lihat saja nasib koalisi yang dimulai oleh Nastem ini akan seperti apa kelak. Jadi, bagaimana menurut Anda?